Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo warga nameless Kembali lagi di channel Fikri Alu Oke kita masuk ke episode 2 Kita upgrade squad series kita Oke ya Jadi kita kedatangan 2 player TOTT Dan kita harus menjual 2 player kita Selamat menyaksikan Oke teman-teman kita udah masuk di squad kita Oke ya dan kita kan kedatangan 2 player kita Yaitu Luka Modric sama Lionel Messi TOTT pak Oke di episode pertama kita membahas Pemilihan squad kita Formasi kita dan akhirnya Kita memilih formasi ini pak 4-3-3 menyerang Dan awalnya kan kita pakai formasi 4-3-1-2 Eh 4-1-2-1-2 padat kan pak Habis itu kita ubah karena kita kedatangan Modric sama Lionel Messi Kita ubah menjadi 4-2-4 pak Dan Ronaldo tetap di tengah Jadi itu 2 striker dan si Zidane Kita jadiin ke LW pak Ya kan Nah akhirnya gue rasa Karena gue gameplay agak berat Makanya 4-2-4 Ya walaupun kita sampai FIFA Champion ya pak FIFA Champion atau juara FIFA ya Tapi gue Entah kenapa akhirnya gue memakai Karena kita gimana caranya Biar Messi ini gak kita jual pak Bakal tetap di squad kita Akhirnya gue memilih Akal mengorbankan 2 player lain Jadi kita menjadikan posisi Messi Sama Modric ini masuk squad utama kita Oke ya Jadi mereka ini jadi pilihan utama kita Gak mau gak mau 2 player kita harus kita korbankan pak Harus kita jual Soalnya biar keuangan kita lebih stabil lagi pak Gila udah kayak di manajemen klub aja kita pak Tapi ya ini ya Ini konten series kita pak Untuk hari ini dan Konten squad kita kedua adalah Kita harus menjual 2 pemain kita Oke pemain kita yang pertama Karena kita kan kemarin Pakai 2 center mid Jadi kita Ngurusin yang ini dulu pak Center mid dengar dulu Berarti ada salah satu player Yang harus kita jual Ya kan Kalau berlebih center mid kita Bakal kita jual pak Dan kita Pindahin transfernya ke Player kita yang satu lagi Gitu pak Oke jadi artinya si Luka Modric Harus naikin levelnya Kita cek level Eh si Luka Modric dulu pak Oke untuk Luka Modric Dia ya kita udah tau skill move Bintang weak footnya 5 dan skill movenya bintang 4 Dan harga marketnya 107 Kalau gue jual sih lumayan Lumayan Tapi ya Gak Gak dulu pak Gak Ya gue tau player Ada yang info Katanya Toti Next event adalah Toti Tapi ya Gue pengen upgrade squad aja pak Upgrade squad ya Nanti bakal kita beli lagi Di next event Ya inilah keseruannya kita ya pak Nah kita Konten kita harus selesaiin Sampai selesai gitu Teman-teman Oke dan sekarang kita Yang kita mulai Kita selesaiin sampai selesai gitu Oke ya Jadi artinya ini Skill movenya kita lihat Kecepatannya 117 Dan akselerasi 125 Dan reaksi 153 Mantap Dan Ini Trade-nya ya Dia karakteristiknya Menyerang Sedang Dan pertahannya juga sedang pak Si Luka Modrik Oke ya Dan kita lihat Keseimbangannya dulu Keseimbangannya 135 Ya Lumayan lah ya kan Sundulan Mantap 116 Tapi yang penting bagi gue ini pak Empat pendek Ini sama visi Bagi gue itu sama kontrol bola Kontrol bola ini Gue pengen lihat Mana kontrol bola Kontrol bola ini Bagi gue itu Bagus sih sama reaksi Jadi bagi gue ini penting banget Untuk Di tengah Dan skill boostnya ya Visi Jadi sekarang kita bakal naikin dulu Si Luka Modrik Jadi kita lihat Player kita yang gak kepake Dari squad kita itu ada Nih Sabi Alonso yang gak kepake Di squad kita Karena apa Karena kita pake 433 attack Sama Sosemeni Itu gak kepake pak Di squad kita Oke Jadi artinya kita harus upgrade Level Artinya mereka ke Player yang lain Untuk Point transfer kita masih ada pak Untuk point transfer masih ada Jadi kita harus upgrade squad lagi Berarti Kita naikin level lagi pak Oke ya Jadi sekarang kita bakal Jual player dulu Untuk mendapatkan Untuk menaikin si Luka Modrik pak Dan tentu kita buat Menaikin keuangan Klub kita lagi pak Kekuatan tim lagi Oke Jadi kita memilih Untuk Sosemeni Bakal kita upgrade squad Pindahin ke Luka Modrik Kita lihat Luka Modrik Perubahnya gimana pak Dari tadi Oke Kita latih Kita pindahin Dan agaknya 26 juta Berarti kalau gue jual Mungkin bisa Agak 20 atau 22 23 lah kita dapet Tapi gue gak tau Oke kita pindahin Apakah banyak Peminatnya gak tau gue pak Oke kita pindahin ke Si Luka Modrik Gak apakah gue naik ke 30% langsung pak Gak Bukan itu Oke Bukan itu yang bakal kita naikin Oke kita Pindahin ke Luka Modrik Kalau kita naikin ke Lick 30 level Level 30 Itu kita butuh Point transfer 556 Hampir 1 juta Eh seribu coy Per seribu Jadi rugi banget Dan gue udah nyesel banget Untuk bikin Level banyak Karena gue bakal sering-sering Melatih pemain Tapi gak apa-apa Gak apa-apa Ya inilah Perjalanan kita Langsung kita Rubah Di setiap event Nanti bakal berubah lagi Squad kita Oke untuk event ini Kita selesaikan TOTT kita Untuk series kita ini Oke Jadi kita pindahin Terima kasih Di squad kita Dan kita pindahin dulu Untuk transfernya dulu Oke welcome Offernya udah naik 5% Si Luka Modrik Untuk selerasinya Nambah 21 Dan Oke Oke pak Ciasan gue bunyi Ntar dulu pak Gue lagi ngecas Oke untuk kesadarannya Nambah 28 Dan kelincahannya Nambah 14 Dan kontrol gue lanya Nambah 28 Dan kesempatannya Naik ke 14 Sama umpan silahnya 14 pak Oke Jadi naiknya Totalnya 146 Uuh Ternyata Colokan gue Lagi bermasalah Ciasan gue Ternyata ya guys Oke Jadi 146 Dan untuk kesadaran 150 Dan kelincah 147 Dan kontrol 161 Dan Ini kita cek aja Langsung aja Kali ya pak Oke udah Jadi kita cek langsung Oh Gini gue transfer dulu ya Player semuanya dulu ya Playernya semua Kita latih dulu ya Ntar guys Ntar guys Jadi tadi Tucumi ini berarti Sabialonso Sabialonso kita latih juga Berarti kita pindahin juga pak Untuk Sabialonso Kita pindahin ke Angkaramesi kita Soalnya angkaramesi kita doang Yang belum Jadi Soalnya angkaramesi Bakal gue pakai Gak bakal gue juga pak Soalnya jarang banget Dan langkah banget Gue berdapatin Lionel Messi pak Jarang banget Dari awal gue main FIFA mobile Gue belum pernah dapat Messi yang Squad elite lah Gitu teman-teman Soalnya Sering bapet pak Iya gak ada sih pak Nah ada pun dapat Messi yang over 98 Apa sih namanya tuh Kart apa namanya Gue lupa tulis di kolom komentar ya teman-teman Jadi kita pindahin juga Jadi Poin transfer kita Sisa 4.900 pak 4.900 Mudah-mudahan Mesti bisa Buat next event kita Oke kita konfirmasi Dan akseler si Lionel Messi naik Jadi 28 Kelincah naik 28 juga Dan kontrol gula naik 28 Dan keseimbangan naik 14 Jadi total 149 Dan 4 silangnya Naik 21 Dan totalnya jadi 149 Lompatannya Nambah 7 Dia naiknya jadi 109 pak Akselerasinya yang penting Jadi 163 Kelincah jadi 161 Dan kontrol belahnya Kontrol belahnya Keseimbangannya naik pak 162 sama 149 Untuk keseimbangan Dan 4 silangnya Oke levelnya naik 5 Nanti kita naik Naik langsung Sekarang kita masukin ke market dulu Nambah-nambah kita jual pak Kita jual dulu ke market Oke kita jual ke market dulu Pemain ko Mana dia Oh berarti dia ada di squad pak Ntar ya teman-teman Gue pindahin dulu Dia ke squad Biar kita bisa jual-jual Pemain kita lain Oke Ada disini kah dia Ya ada disini Kita ubah formasi Oh enggak Gini aja kita jadikan otomatis Jadi kita naikin offer tertinggi aja Jadi mereka udah pasti Nggak ada disini Seharusnya udah nggak ada disini Oh masih ada Saya biar langsung Masih ada disini Karena gue formasinya Kayak gini coy Jadi kita harus ubah formasi Coba tiga-tiga menyerang juga Oke teman-teman Kita udah naikin Offer-nya Ya kan Kita naikin semua Jadi si Cm ini nggak ada disini Dan semuanya kita ubah dulu Oke kak Ini lagi azan ya guys Jadi kita selesaiin dulu ini Nanti bakal kita keluarin ya Oke Abis itu kita Absolat dulu pak Ini gue lagi record isya Mungkin ini bakal update Masuk ke youtube Mungkin besok pagi pak Mungkin besok pagi Bakal masuk ke youtube Jadi sekarang kita jual dulu Cm ini Oke harganya 26 juta Mungkin ada yang beli 24 juta Oke nggak apa-apa Kita taruh di 26 juta aja 20 juta 600 Kita taruh 20 juta 6 juta 600 Ini kan Oke Kita jual Benar-benar laku pak Cm ini Dan sekarang kita jual Sabi Alonso kita Mana Sabi Alonso kita Oke dengan harga 60 juta Mungkin 68 58 Oke kita jual ke Ini gue Kita jual ke 61 61 juta pak Ini kan Iya kan Kita jual ke 61 juta Oke Langsung kita jual pak Oke teman-teman ya Seperti itu Dan gue udah menjual ini 2 player kita Mudah-mudahan kita bisa jual Mudah-mudahan kita bisa jual pak Untuk harganya Nanti kita bakal tunggu Dan kita cek lagi Ke squad kita lagi tadi Apakah untuk Lionel Messi Beripada kita cek Di sini aja pak Jadi kita gak usah Masuk ke squad kita Nah kita lihat Lionel Messi Naik level 25 Kecepatannya naik Ya kan 125 naik 28 Dan semuanya naik ya Empan-empan jauhnya 21 Dan Semuanya udah naik Oh iya nanti bakal gue naikin skill boostnya Skill boostnya seharusnya gue bisa gue naikin Akselerasi dan tembakan jauhnya Empan jauhnya mantep Empan silangnya mantep Dan visinya naik 21 Plus 21 Dan lengkungnya naik Anjir gila banget ini pak Kekuatan lompatan naik Sundulan plus 7 Yang tadi Dan ini yang penting ini kecepatan Dan daya tembaknya mantep banget Dan crossingnya mana Empan silangnya mantep sih Naik 21 Plus Dan visi Semua empan pendek Empan jauhnya mantep Empan pendek Ini kok naiknya 14 doang ya Empan jauh semuanya oke Mantep banget sih pak Untuk Lionel Messi Angkaran Messi Gak penting Biar jelas Gak kita jual pak Gak bakal kita jual gitu Oke dan Kecepatannya Naik 14 Dan ya gak Cepat jual banget Ini untuk seorang Luka motrik Soalnya dia mainnya visi Yang penting bagi dia Empan pendek Empan jauhnya Penting bagi gue itu banget Soalnya di tengah Kontrol bolanya itu penting banget Dan Keseimbangnya 135 Dan agresinya mantep Agresinya gak nambah kan Gak nambah Tapi pengawalannya nambah 7% pak Dan tekel seluncurnya naik Keseimbangan tekel beri Tapi bagi-bagi penting Bagi gue ini visi Empan pendek Empan jauhnya pak Empan silang Empan silang jarang Karena dia tengah kan Yang penting Empan pendek Empan jauhnya pak Itu paling penting banget Dan tembakan jauhnya naik Dan daya tembaknya naik juga 21% Dan penyelesaian Tambah 7 7 2 4 7 7 plus 7 gitu Untuk lengkungnya mantap sih Selebihnya Mantap Dan keseimbangnya penting naik pak Soalnya ini penting banget Untuk keseimbangan juga Dibagi dia di tengah Takutnya dibodi-bodi air Langsung jatuh gitu Oke untuk luka modrik Kita cek pesanan kita Gak ada yang beli Oke jadi kita langsung jual Langsung aja ya pak Kita jual langsung aja kali ya Tadi kita jual berapa sih Tadi kita jual berapa pak Oke kita jual aja pak Ini gue yakinin Nanti harga bakal turun lagi Oke Gue jual dan untuk Cuma ini gue jual lagi Dan kita dapat harga berapa pak Oke seharusnya Si playernya udah nambah Ada centang biru Semuanya dan kita liat Player-player yang bakal kita masukin pak Oke ini player bisa jauh lagi Turunin teman-teman ya Untuk player TOTT Kita intip-intip Dikit ya teman-teman Kita intip-intip Dikit-dikit ya Untuk player TOTT Seharusnya bisa turun lagi nih Untuk player TOTT Udah bisa turun lagi nih pak Seharusnya Ini ada yang gak beli nih 5880 Oke kita jual 5850 Gapapa Kita jual cepet Kita cuan dulu pak Itu squad kita Oke Oke Dari penjualan kita hari ini Kita menampak koin kita Terima kasih untuk Sabi Alonso Udah nemenin kita Akhirnya dari Sabi Alonso Kita bisa mendapatkan Player TOTT Ya koin kita nambah pak Oke Klaim untuk Sabi Alonso 52 juta Gapapa Potong pajaknya 5 jutaan pak Gapapa 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 Selamat datang koinnya Dan untuk Siap ini Gapapa Dan potong 2 juta 500 Dapat 22 juta 500 Oke Koin kita jadi 251 juta Oke Not bad Gak jelek amat Dan sekarang kita masuk ke squad kita Squad kita Jadi kita harus naikin skill boostnya Si Lionel Messi pak Mana squad gue tadi Yang utama gue ini pak Nih Oke Untuk Lionel Messi Kita naikin skill boostnya Karena ya Ini 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 Jadi kelincahan Jadi kita harus naikin disini 2 juta Jadi duit kita kepotong 2 juta Gak apa-apa pak Pimentarget Gak ada Gak bakal kita naikin Ini Oh keeper Gak usah dulu Kita bakal nunggu keeper lain Mungkin Jadi kita tangan dulu pak Nggak gue naikin skill boostnya dulu Oke teman-teman Dan kita lihat Oke offer kita gak nambah Karena kita punya Ronaldo Di LW Yang bukan on position Oke next content kita Bakal kita cari LW Bagus teman-teman Oke terima kasih teman-teman Dua nonton channel ini Dan masuk ke episode kita selanjutnya Di series kita selanjutnya Biar series ini bisa berkembang lagi Oke Terima kasih teman-teman Dua nonton channel ini Sukses dan sehat selalu Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh